Acara ini didukung oleh Desa P, cashlessnya kerabat desa Indonesia. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah pondok pesantren di kampung babakan desa Kertajaya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Kepala Desa Kertajaya, Rudi Jaya mengatakan api pertama terlihat sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Camat Rumpin, Ade Zulfahmi mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas Sosial untuk melakukan asesmen atas peristiwa ini. Dugaan sementara, kebakaran ini terjadi lantaran korsleting listrik. Beruntung, 70 orang santri dipastikan selamat dari peristiwa ini. Api bisa dipadamkan dengan alat seadanya oleh warga selama satu jam.